Hai selamat datang kita Max 7.com channel salam Maxi mania salam DIY mania jadi ini Yamaha all new nmax keluhannya adalah gedeg dan memang benar saya tuh dulu in Ryan motor ini juga gedeg wadih untuk on new nmax dan saya mau bongkar CPT nya dulu ya untuk menceritakan sebenarnya yang bikin gedeg itu apa jadi untuk membongkar CPT harus mengar filter dulu ya bukan filter filter darah sklupnya lepas semua ini tak percepat saja dan basah oli ya di sini ini pertanda kalau ngisi olinya kebanyakan jangan diisi satu liter ya isilah 900cc untuk nmax nih ya basah kuyuk terus filternya ternyata sudah kotor ya nih ini saatnya ganti ya maksimal di 15.000 km tapi terlihat tergantung kondisi atau medan nya kalau berdebu ya harus segera cek di atas 10.000 km karena semakin kotor ini enggak boleh dibersihkan akan menyumbat dan tarikan kurang bagus loyo dan tentu boros bensin terus kita buka semua baut ini ya esok ini untuk buka cover plastik cover CPT oke suka aja seperti ini di sini ada filter CPT kotor banget nih ya harus dicuci pakai solar terus kasih oli mesin nanti tuh kotor ya di sini juga banyak pasir terus kita bongkar 10 ya ini 10 10-an kita buka dulu kita lihat penyebab gedegnya apa ini gedegnya terjadi saat pelan ya kalau udah kenceng enggak sepuluhan dibuka semua nanti oke harusnya di tali ya pakai rafia di atas terus buka semua T8 disini ini motor baru 12.000 dan kok copot bro copot loh ya belum tak buka loh nih pemiliknya yang pegang kamera nih copot ya belum lepas loh serem bener ini pasti kotor sekali nih CVT nya apa cuma perasaan ku aja ya ini tipis ya tebalan enme ku lama tapi aku belum pernah ukur sih tapi ini tuh terasa tipis yaitu asumsi ku aja sih bener atau tidaknya saya belum pernah ngebur ngebur terus diukur ketebalannya tapi ini terlihat tipis tapi yang jelas memang untuk all new nmex ini gedeg terasa dalam merah all new nmex airok gedeg solusinya sederhana ya tinggal siapkan uang aja nah solusinya kalau gedeg ya mau nggak mau ganti kampas kuping disini ya kampas kupingnya ganti pakai nmex all dia lebih panjang seperti itu kita buka ya mangkok belakang B6H kodenya ini pakai 24 ya lihat kotornya apa jering ini ya bikin gedeg dan sebenarnya penyebab gedegnya ini tanpa kampas gandanya ini dia kurang panjang ya makanya kampas ganda nmex all itu jadi buruan karena dia lebih panjang beda sekitar satu sentian ya ini kurang panjang harusnya ganti ganti nmex all kalau pengen lebih aman jadi gedeg ini ya dia kecil ini kecil ya kalau nmex all dia lebih lebar dan lebih panjang kalau belum beli ya kemas kupingnya ini mau tak apa saja terus tak bersihin ini ya untuk mangkoknya lebih baik di lubang ya di pinggir-pinggir sini untuk membuang si debu penyebab gedeg ini bikin oke oke jadinya ini dipersihkan ya terus saya ganti ini kampas kupingnya mangkok ganda dari nmex lama 2dp nanti kita cek ya bedanya nih ini dia lebih lebar lebih panjang kita bandingkan ya side by side beda loh yang kiri nmex lama yang kanan nmex baru jadi ini obat metik gedeg entah Yamaha entah Honda bcx edivi vario ya pakai ini beda ya panjangnya beda lebarnya beda kita bersihkan ini sekalian ya bengkau tisu gombal 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 nanti kita bersihkan ya oke rekam ini ya sudah dibersihkan pasang ulang nyarinya Chris Yamaha nemunya Chris x-star 6000 harusnya loh tapi disini 7000 di belali nggak tahu kalau sudah naik oke 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 Sip Nah ini pekerjaan besarnya Pasang dulu Mau marah juga Set Sudah Tinggal topinya dipasang Oke Tinggal ngurusin kampas Kupling handanya Ini yang Gak sulit Tangan bersih dulu Peng minus Kita buka Oke Rekam bro Sip Tapi gak ngerekam Aduh Sudah Gapin 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 platnya ya nah ini agak sulit ini ori ya pernya untuk dua untuk di kita buang Kampas yang lama kita bandingkan ya Kampas yang lama dengan yang baru ini NMAX new all new NMAX kalau ini NMAX lama beda banget iya jauh ya lebarnya beda panjangnya beda Mas PNW enggak PNP bersihkan ya ini tak cuci aja sekalian lupa karete sip kuas-kuas sampai bersih sip pasang karetnya satu dua tiga ini yang agak sulit tipis saja 123 mis baru dipasang besi ya tangannya ya dan untuk meratakan krisnya kita putar nah seperti ini tinggal kita pasang ya fairnya ya apa lagi ini ini yang sulit nih kalau piercing waduh keras lu ya fair standard lah cukup agak lunak wuuh terbang susah loh karena nggak punya special tool kalau punya special tool enak sekali nih nah ya mending lah ini ada special tool bantuan ya ini special tool yang terlambatnya setelah berjuang oke done besi 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 nanti diampas dikitis pasang platnya sepuluh menghadapnya gini ya ini yang dalam jangan sampai terbalik tuh yang rata di bawah oke tujuannya ini saat dia berputar nggak lompat ya jadi menghadapnya gini jangan seperti ini kalau dia saat berputar dia akan lepas dia akan lepas kita kembali nah kan oke kita kencang kan pakai seperti ini ya gara-gara enggak ada kunci impact pakainya ini kunci impact kunci padut kunci CPT pakainya kunci badut kunci pipa masih jauh 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 hub 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 dah ya tinggal dikencangkan saja terus kunci dan sumur nah ini sekecang nih tiga lapan kalau nggak salah terima kasih saya tinggal terpasang di motor ya Oh ya kita rangkaik ulang ya untuk si piringnya depan kasih ini gris tipis-tipis saja terus enaknya Yamaha khususnya n-mac ya terkait rollernya nggak perlu arah-arah pokoknya masuk-masukkan saja yang penting ini bersih ini ya enggak ada tebal tipisnya soalnya nih belum 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 masukkan saja atau cara yang kedua marker arah kiri masukkan 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 enak ya masakan campnya terus kita masukkan ke sini lumas ada yang ketinggalan Oh iya nih tinggalan ya busnya atau bosingnya atau bus nah bosingnya untuk enak baru itu beda dengan emak lama enak baru ada ini kita lah garisnya di dalam nah yang garis ini ada di dalam sana oke dan ini dikasih Chris ingat ya pokoknya serba dikasih Chris dikasih Chris tapi jangan banyak-banyak nih ya contohnya Chris Chris tipis saja diratakan Oke Hai poser bagus lah kalau metik-metik kayak gini ingat ya di dalam ya di dalam ini juga di dalam ini dalam dan ini harus segera dilap jangan ada di sini ya gelap kasih bensin masukkan sini Oke selesai saya lap dulu pakai bensin oke oke bersih oke sip angin-angin udah lemes jangan lupa ada ring disini ring 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 ya jangan ketinggalan nih ringnya penting untuk akselerasi terus ini dikasih Chris juga bagian belakang sini ah jangan banyak-banyak udah di sini ini kasih kasih Chris juga sisanya ya masukin aja semuanya nggak apa-apa nih ya cerita tangan udah ini harus bersih ya tangannya karena kita megang barang yang penting jangan sampai terbalik yaitu belt CVT ya ini ada panahnya ini menghadap ke depan ya Nah kita pasang deh seperti ini ya panahnya ya jangan lupa kita masukkan kluk selesai nah terus tekniknya adalah ini tarik ini malah ke depan seperti ini ya tekniknya baru kita pasang oke udah jadi ini nih ada plat tebal ini lalu kita kencangkan nah kencangkannya harus pakai kunci torsi ya harusnya tapi nggak punya pakai impact aja pelan-pelan tiga kali aja masukkan sampai mentok dulu oke udah mentok ya kita impact lah impactnya ada oke ada asisten asisten kameramen ini ini 17 tuh tiga oke selesai amplas ini kampasnya baru ya pakai n-mac all 2dp ini w662-00 harganya 200 ribu tapi tapi di bengkel 218 kalau di yamaha 190 kalau nggak salah ini ya kita ampas tipis-tipis saja oh iya ini kampasnya baru ya kampas gandanya baru harus ada inrain nya adaptasi ya iya 100 km lah dan ini mangkoknya tadi sudah dibor ya pinggir-pinggirannya nih untuk membuang debu dari dalam sini bersihkan pasang dan murnya hilang oh nggak yang rata di dalam ya kalau saya sip done ini 24 nya mana ini 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 24 tiga kali aja cukup dan si Chris si Chris terus kita bersihkan ini ya area kotor ini sambil kita bersihkan ini filter CVT nya ini motor 12.000 nggak pernah di service ini 12.000 km bensin bensin ya sampai bersih ini ini semprot udah lemes banget ya angin ya tadi ini ini ya bersih baru kita tangkap hand ini ya nanti kita cuci di luar boleh bentar sebelum tangkapan starter dulu ya maju nggak sip oke udah ya udah kenceng nih nanti kita test harusnya udah nggak gerdek ya tapi ya adaptasi dan ini enaknya n-mac baru dia nggak ada yang tengah sini perpaknya terus di bagian filter CVT juga ada penahannya plus ini yang memudahkan mekanik untuk bekerja gampang ya nih langsung tangkep aja beres ya andaikan n-mac lu semudah ini n-mac lama sulit loh kita kencangkan kunci T8 ini 10 ini 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 i ini ini itu yang terakhir ya ini ya bersihin filter CVT pakai angin bertekanan lihat kita ini harus bersihkan nih dan ini kelihatan banget nggak pernah dibersihkan 12.000 12.000 ya terus kita kasih solar di solar bi solar solar kasih solar saja dan dengarkan nih lihat ya kotornya jangan diperes ya jangan diputar apa ini beginilah cara membersihkannya seperti ini jangan diperes kayak baju nanti rusak jangan dikasih bensin harus pakai solar kalau ada cairan gusus lebih baik ya namanya foam cleaner saya nggak punya itu di Indonesia nggak ada kayaknya seperti ini ya kita bersihkan sampai kering kita bersihkan solarnya sampai bersih banyak ya tadi hitam sekarang sudah mulai kuning aslinya kuning ya kuning arahnya dalem ya ini luarnya sampai dalam kotor gimana-mana ayat seperti ini wajar dah baru kita kasih oli mesin kebetulan ini oli mesinnya kita pakai sel ini merek nanti loh itali wajar saya lupa selgung nanti di sini sel under International AG atau sel ini nanti ya anggap itali karena Ducati ya sel kebetulan pakenya ini ya sel available advanced scooter nih ini dipakai di n-mac cukup 900 CC jadi ini masih sisa 100 CC yang lumayan tipis saja ya ini juga bisa untuk ngetap oli n-mac yang mungkin menyusut Hai ganti amat umat ugi ah wohh perlumah seperti teknologi ini semi sintetis ya nah it's kita ratakan aja ya Hai ratakan tipis-tipis dan udah kita pasang di motornya pasang ya motornya seperti ini pasangnya pluk ini tiap buka CPT harusnya memang bersihkan ini sekalian ya kemungkinan yang tadi yang berdebut tadi itu udah hilang olinya harusnya kan direndam oli dulu seperti ini enak ya sekarang n-mac baru ada penghalangnya jadi nggak mungkin masuk dan tata-tata dulu sip kita pasang cover CVT nya ini dia klub sekarang enggak ada selangnya ke atas ya serem juga klub-klub selesai klub-klub selesai mantap kita pasang ya elemen filter nya udah kunci semua elemen filter pasang unik ya n-mac baru serenek selangi ke atas ya ini pengalaman pertama aku ya jadi agak unak unuk maklum baru pertama kali belajar belajar pakai motoris saudara kencang kan dan itu aja ceritaku cara mengatasi kampas kopling dari Yamaha NMAX baru yang gerdek jadi kalau CPT nya gerdek solusinya yaitu ganti kampas kopling ganda pakai NMAX lama ataupun kampas kopling ganda yang aftermarket ya merknya banyak kayak TDR mahal di TDR terus Daytona ataupun apa ya kita aku kayaknya juga ngeluarin tapi banyak lah atau ya solusi original ya pakai lah bawaan NMAX lama jadi bingung ya Airoc sama NMAX kok yang baru itu kampas kopling gandanya kok kecil ya dan itu aja ini mau di Ryan untuk kampas gandanya semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan tingkat video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video salam DIY Mania bagi saya dah gak detik lagi sub indo by broth3rmax dan sampai jumpa di video selanjutnya